Antara AS, China dan Jepang, produsen jet tempur siluman mana yang paling canggih Selasa, 22 Oktober 2019, PSM masing-masing negara seperti AS, China Rusia dan Jepang mengklaim bahwa jet tempur yang dibuatnya paling canggih Lalu buatan negara mana yang paling canggih Kali ini penulis merangkum detail spesifikasi beberapa dari jet siluman seperti J-20 buatan China, F-35 AS dan yang terbaru adalah F-3 buatan Jepang Berikut ini lengkapnya 1. J-20 Mighty Dragon China J-20 dianggap sebagai jawaban terhadap F-22 Raptor AS Pada pertengahan Juli tahun 2019, Angkatan Udara China merilis video latihan malam hari menggunakan pesawat tempur siluman sebagai demonstrasi kesiapan tempurnya Militer China memamerkan rudal jet tempur siluman J-20 pada Zhuhai Airshow pada tanggal 13 November tahun 2018 Reuter pesawat yang dikembangkan oleh Chengdu Aerospace for Paryon ini Memulai pengujian pada Maret tahun 2017 Sejauh ini beberapa tahun, Xin J-20 telah diproduksi untuk Angkatan Udara China J-20 merupakan pesawat tempur satu kursi dan memiliki kemampuan menghindari deteksi radar Pesawat tempur J-20 memiliki berat lepas landas maksimum 25 ton Jarak tempur 1200 km dan kecepatan tertinggi Mach 1.8 atau 2205 km per jam Sedangkan berat lepas landas pesawat tempur AS bervariasi antara 27 dan 32 ton Memiliki kecepatan tertinggi Mach 1.6 dan jangkauan hingga 2200 km J-20 menandai masuknya pesawat tempur siluman multirole pertama keangkatan bersenjata China Menurut Departemen Pertahanan China, mereka memandang teknologi siluman sebagai komponen inti dalam transformasi angkatan udara agar mampu melakukan operasi offensive dan defensive Center for Strategic and International Studies mencatat J-20 dirancang untuk meningkatkan kemampuan siluman dan kemampuan manuver Yang akan memberikan China berbagai pilihan mesin pertempuran udara yang sebelumnya tidak tersedia dan meningkatkan kemampuannya untuk memproyeksikan kekuatan J-20 adalah bagian dari kelompok kecil pesawat tempur namun terbilang elit baik saat ini dalam operasional atau dalam pengembangan Yang bisa disejajarkan dengan F-22 Raptor AS dan T-50 Rusia US Naval War Chollege menyebut J-20 bisa menjadi platform serangan permukaan yang efektif untuk beberapa ratus mil laut di lautan Air Power Australia mencatat bahwa J-20 akan menjadi pilihan pesawat yang cocok untuk beroperasi di dalam rantai pulau pertama dan rantai pulau kedua China The Global Team S melaporkan pada tanggal 14 November tahun 2018 bahwa J-20 sekarang mampu mengisi bahan bakar di udara Yang akan semakin memperluas jangkauan operasional pesawat tempur generasi kelima di seluruh Asia Pasifik 2. F-35 Lightning 2 AS F-35 Lightning adalah jet tempur multi-trans supersonik yang mewakili lompatan kuantum dalam kemampuan dominasi udara Pesawat ini menawarkan tingkat penghancuran yang tinggi dan kemampuan bertahan di lingkungan wilayah udara anti-akses Raksasa pertahanan Amerika Serikat Lockheed Martin telah menerima modifikasi 2,43 miliar dolar setara Rp 34,5 triliun untuk kontraknya untuk program Lightning II Joint Strike Fighter F-35 dirancang sebagai pesawat yang mampu menyerang udara ke udara daripada pesawat tempur superioritas udara F-22 Raptor yang tak lagi diproduksi Modifikasi terhadap kontrak komando sistem angkatan laut dengan harga tetap melibatkan suku cadang awal untuk korps marinir angkatan laut, angkatan udara, peserta Departemen Pertahanan, dot non-AS Dan pelanggan penjualan militer luar negeri, FMS, suku cadangnya akan dibeli termasuk paket suku cadang global, suku cadang dasar, suku cadang penyebaran Suku cadang terapung dan bahan abis patai terkait, kata Departemen Pertahanan dalam pernyataannya, diputip Defense Blog baru-baru ini Menurut informasi saat ini, semua pesanan diharapkan selesai selambat-lambatnya pada Desember tahun 2020 Dilansir se-Apower Magazine, Jeffrey Parker, mantan pilot pesawat tempur angkatan udara AS, USAF, dan TOR Bon Tactical Advantage Company, ATAC Mengatakan bahwa F-35 dapat dengan mudah menandingi pesawat musuh dalam jumlah besar Tidak ada yang mendekati F-35, kata Parker, dikutip National Interest Saya telah terbang dengan F-35B di B-04SC Air Station B-04SC Ini pesawat yang mengesankan, bahkan di tangan siswa itu adalah petarung yang sangat cakap 4. F-3 Jepang Jet Siluman Jepang yang baru F-3 akan mulai menggantikan lebih dari 100 pesawat tempur bermesin tunggal F-2 buatan Mitsubishi akhir 2030-an Dikutip dari National Interest Beberapa waktu lalu, F-3 diklaim lebih tangguh daripada jet siluman andalan ASF-35 Rajian pertahanan jangka menengah 2019 Jepang diam-diam memutuskan maju mengembangkan pesawat tempur siluman superioritas udara Mitsubishi F-3 generasi ke-6 Pesawat itu dirancang secara domestik Pada Februari tahun 2019, Kementerian Pertahanan Jepang mengkonfirmasi persyaratan kinerja F-3 akan dirilis dalam anggaran 2020 Dengan pengembangan secara resmi dimulai pada 2021 dan penerbangan pertama ditargetkan 2030 Sebuah channel televisi Jepang pada Maret tahun 2018 mengungkap rekaman close-up dari mesin turbofan XF-9 sampai 1 berkekuatan tinggi Mesin canggih dan radar aray yang dipindai secara elektronik sedang diperbarui dan dikembangkan untuk program F-3 Secara khusus juga diungkapkan biaya pengembangan program yang diproyeksikan sebesar 5 triliun yen setara 45 miliar dolar Biaya per pesawat melebihi angka 20 miliar yen 179 juta dolar Perjalanan jet siluman Jepang dimulai pada 2016 yang mencapai tonggak teknologi ketika menerbangkan advanced technology demonstrator ATD X-2 Shinsheng Dalam pengembangan sejak 2007, ATD seharga 350 juta dolar merupakan inovasi untuk kemampuan manuver ekstrim dan kecepatan penerbangan jelajah super Namun ATD bukan prototipe untuk pesawat tempur yang lengkap Tokyo awalnya menolak proyek 45 miliar dolar itu sehingga pengembangan lebih lanjut ikut terhenti Mohd O'ori Alfarisi posting oleh Heru Sustiana Sumber Tempo.co Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!